Pengamat menilai ada sesuatu yang salah dengan Persib. Persib Bandung harus menelan kekalahan dari tuan rumah PSM Makassar 2-1 dalam lanjutan Liga 1 2017 di Stadion Andi Matalata, Minggu, tanggal 15 bulan 10 tahun 2017. Dalam pertandingan kali ini gol dari Maung Bandung dilesakan oleh Febri Haryadi di menit ketiga. Sementara dua gol dari Juku Eja dihasilkan oleh Zulfli Syukur menit ketujuh dan Pavel Puri Sekin menit sembilan puluh babak kedua. Menanggapi hasil pertandingan, pengamat sepak bola, Supriyono Prima yang merupakan ex-back tim Nas Indonesia era Primavera menilai ada sesuatu yang salah dari tim Persib. Pasalnya, saat komposisi pemain banyak pemain bintangnya, justru Supriyono menganggap saat ini Persib sulit untuk mengalami perkembangan. Supriyono menerangkan, hal yang salah dari tim Persib terdapat di individunya. Pasalnya ia menilai, para pemain bintang seharusnya bisa bermain profesional dan memperlihatkan bahwa mereka dibayar untuk memberikan hasil terbaik. Mereka harusnya memberikan yang terbaik apalagi Persib di tahun 2015 kan memiliki label juara. Makanya untuk mempertahankan juara kan tim membeli pemain asing, menarik pemain-pemain lama yang bagus juga, kata Supriyono. Menurutnya, yang salah dalam hal ini juga termasuk motivasi bermain para pemain. Bahkan ia mengaku khawatir Persib mengalami kesalahan dalam pembelian pemain karena sejauh ini pencapaiannya masih di posisi 11 padahal sudah menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Striker ya kadang bagus kadang enggak, lini depan Persib masih selalu galau dan memilih pemain yang sesuai gaya bermain Persib juga galau. Saat ini kita melihat hasil dengan kekalahannya pasti ada penurunan, tambah Supriyono.